Intro Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Mufi Di video kali ini saya akan menceritakan alu cerita film 2004 tahun 2008 Film ini menceritakan kembalinya rimbuk ke medan perang setelah pensiun memegang senjata sekitar 20 tahunan Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alu ceritanya Di awal film kita diperlihatkan dengan peperangan antara saudara Yaitu bangsa Karen dan bangsa Burma Yang membuat warga sipil menjadi sasar pembataian bagi salah satu pihak Lalu Simir pindah ke jagoan kita yang telah lama hilang sekitar 20 tahunan Ternyata disini rimbuk masih menetap di Thailand Untuk mendapatkan pun dipulih uang, rimbuk menangkap ular kobra untuk dijual Setelah mendapatkan banyak ular, rimbuk langsung pulang Dalam perjalanan, rimbuk sambil memanak ikan dan memberikannya kebiksu yang melintas Sungguh mulia hati om kita ini Setelah tiba, rimbuk langsung menjual ular hasil tangkapannya tersebut Namun disini sang pengepul nampak marah dan mengatakan jika rimbuk tak usah lagi menangkap dan menjual ular kepadanya Karena ularnya masih banyak, namun rimbuk nampak cuek dan tidak memperdulikannya Tidak lama kemudian, datanglah sekelompok misionoris yang diketuai oleh Michael Disini Michael meminta untuk diantarkan ke burma oleh rimbuk Karena selain menjual ular kobra, ternyata rimbuk juga bekerja sebagai tukang perahu Disini, rimbuk menolak untuk mengantarkan mereka Karena rimbuk tahu jikalau tempat yang mereka tuju adalah medan peperangan Namun disini Michael keke ingin diantar ke sana Michael berkata jika mereka membawa obat-obatan, alat medis dan juga bantuan lainnya bagi bangsa Karen Akan tetapi hasilnya sama saja, rimbuk tetap tak ingin mengantarkan mereka Michael pun kecewa dan mengajak rekannya untuk pulang saja Namun disini pacar Michael yang bernama Sarah tak menyerah begitu saja Sarah akan mencoba membujuk rimbuk agar mau mengantar mereka Akan tetapi setelah cukup lama mengoceh, tetap saja hasilnya sama Rimbuk tetap tak ingin mengantar mereka dan menyuruh mereka untuk pulang saja Sin beralih ke pasukan burma Dimana mereka sedang menangkap dan membawa warga sipil yang tak berdosa ke salah satu sawak Untuk dijadikan mainan dan dibantai Kembali lagi ke Sarah yang mencoba membujuk rimbuk untuk yang kedua kalinya Namun hasilnya sama saja, rimbuk tetap tak ingin mengantarkan mereka Malam harinya, terlihat para pasukan burma yang sedang mengumpulkan warga Disini mereka sedang menangkap para anak kuda suku Karen untuk menjadikan prajurit mereka Disini yang sedang mengoceh dia adalah pimpinan pasukan burma Kita sepulsa dia Udin Udin menyampaikan jika mereka harus ikhlas memberikan anak-anak mereka dan mereka harus takut padanya Jika tidak, maka ia akan membunuh mereka semua Kembali lagi ke Rimbu yang sedang membuat kipas perahunya Setelah usai, Rimbu pun bergegas untuk memasak kipas tersebut Namun dari kejauhan, Rimbu melihat seseorang yang sedang menunggu di atas perahunya Tak ingin penasaran, Rimbu pun menghampiri orang tersebut Dan faktanya, orang itu adalah Sarah yang kekeh dan memohon dengan sangat Agar mau mengantar mereka ke burma Melihat kegigian Sarah, akhirnya Rimbu pun mau mengantarkan mereka ke burma Lagi pun tiba, di mana mereka akan pergi ke burma Melihat Rimbu orang yang baik, Sarah pun kesem-sem dan mulai berdekati dengan Rimbu Agar tetapi, Michael yang merupakan pacar Sarah pun cemburu dan melerai pembicaraan mereka Singkat cerita, malam pun tiba Dan hal mengerikan pun dimulai Di mana mereka melewati sekolah pebajak laut burma yang beringas dan kejam Rimbu pun langsung menyuruh mereka untuk menunduk dan diam Dan syukurnya, mereka berhasil lewat dengan aman Namun ternyata, semua itu hanyalah prank Bajak laut itu mengejar mereka Sambil menodokkan senjata, mereka meminta semua barang-barang berharga milik Rimbu Termasuk juga dengan Sarah untuk dijadikan bahan pembuas nafsu mereka Rimbu pun mencoba bernegosiasi agar tidak membawa Sarah Bajak laut pun tak peduli dan tetap menginginkan Sarah Karena tak ada pilihan, dengan terpaksa Rimbu harus mencabut nyawa mereka semua Dan faktanya, hawa membunuh Rimbu tetap masih tajam Walaupun puluhan tahun tidak berperang Bukannya berterima kasih, Michael malah memarahi Rimbu karena mengambil nyawa seseorang dengan sesuka hati Rimbu pun marah dan menceking Michael Rimbu berkata, jika ia tak membunuhnya Maka para bajak laut itu akan memperkosa Sarah 50 kali dan memenggal kepala mereka semua Sambil eksposi, Rimbu mengajak mereka semua untuk kembali saja Namun disini Sarah mengeluarkan jurus bacotannya lagi Rimbu pun luluh dan tetap mengantarkan mereka ke Burma Singkat cerita, pagi pun tiba dan mereka telah tiba di Burma Disini Sarah pamitan dan sangat berterima kasih kepada Rimbu karena telah mengantarkan mereka dengan suka rela Sebelum pergi, Sarah pun memberikan Rimbu sebuah kenang-kenangan berupa kalung salib Setelah itu, Rimbu pun pulang kembali Di perjalanan, Rimbu menghampiri kapal perompak kemarin Untuk menghilangkan jejak, Rimbu menyiremi bensin dan menandakan kapal berserta mayat-mayatnya Setibanya di desa, Sarah bersama rekan-rekannya pun langsung melakukan tugas mereka Mulai dari mengajar dan mengobati Tidak lama kemudian, desa itu pun diserang oleh pasukan Burma secara brutal Yang menewaskan hampir seluruh penduduk Disini kita bisa lihat kekejaman pasukan Burma yang membantai seluruh warga yang tak berdosa Mau itu emak-emak, lansia dan juga anak-anak Untuk sisa warga yang selamat akan mereka tangkap termasuk juga dengan para misioneris Di camp Burma, lagi-lagi kita diperlihatkan sebuah kekejaman Di mana para tawanan diperlakukan selayanya hewan Dan para anak muda disiksa untuk dijadikan prajurit mereka Di sisi lain, Rimbu tengah bermimpi tentang masa lalunya yang kelam Tidak lama kemudian, datanglah pastor dari Colorado Di sini ia menyampaikan kepada Rimbu Jikalau para misioneris tertangkap oleh pasukan Burma Dan si pastor ingin mengirimkan beberapa tentara bayaran untuk menyelamatkan mereka Mendengah hal itu, hati kecil Rimbu pun pergi jolak dan siap menolong mereka Dengan cepat, Rimbu membuat golok sakti andalannya Dan hari penyelamatan pun tiba Rimbu pergi dengan membawa beberapa tentara bayaran kiriman dari sang pastor Di tengah perjalanan, seekor manusia berkepala botak nampak terus mengoceh dan menyombongkan dirinya Jikalau ia paling hebat Rimbu pun hanya diam dan berkata dalam hati Ikan hiu makan opak Tidak lama kemudian, mereka pun sampai Ternyata mereka telah ditunggu oleh pemberontak Karen Kita sebut saja dia Johnny Johnny yang merupakan orang asli sana akan memadu mereka ke lokasi Pada saat mereka ingin pergi, Rimbu pun ingin ikut Namun di sini si botak tetap saja arogan dan tidak mengajak Rimbu Ia berpikir jikalau Rimbu hanyalah penjaga perahu biasa Dan akan memperlambat perjalanan mereka Setibanya di desa, mereka pun terkejut bukan main Karena melihat mayat bergelimpangan di mana-mana dan membusuk Perdebatan pun dimulai Di mana mereka ketakutan melihat kekejaman pasukan Burma Ditambah lagi jumlahnya ratusan Di tengah perdebatan, datanglah sekelompok pasukan Burma Yang membawa sebagian warga untuk dijadikan ajang taruhan dan seru-seruan semata Mereka pun meleparkan bom dan menyuruh warga untuk melewati tempat itu Di sini, kelompok si botak nampak takut dan tak berani menolong Bahkan superhero, datanglah Rimbu yang langsung membunuh mereka semua Hanya menggunakan anak panah Atas kejadian itu, si botak pun terkejut Dengan kemampuan Rimbu Di sini, nyali si botak ciut dan mengajak mereka semua untuk pulang saja Dengan cepat, Rimbu memuluskan ujung anak panahnya Tepat di batang hidung si botak Rimbu sambil berkata, hidup tanpa apapun atau mati demi satu hal Dengan terpaksa, mereka pun diikut di Rimbu menyelamatkan para tawanan Singkat cerita, malam pun tiba, Rimbu bersama tentara bayaran membuat strategi untuk menyelamatkan para misioneris Dan misi pun dimulai Mereka berpencar untuk mencari keberadaan para tawanan Beruntungnya, di sini para pasukan rumah sedang melakukan pesta di tengah camp di tawanan hujan yang sangat lebat Sehingga membuat pergerakan kelompok Rimbu menjadi bebas Setelah cukup lama mencari Akhirnya Rimbu pun berhasil menemukan Michael dan langsung menanyakan keberadaan Sarah Dalam perjalanan, Rimbu melihat Udin yang hendak melakukan anu dengan seorang bocah laki-laki Melihat itu, Rimbu pun langsung memanfaatkan momen dan bergegas mencari Sarah Tak sia-sia, akhirnya Rimbu pun berhasil menemukan Sarah yang terbaring lemas tak berdaya Namun sial, ada salah satu penjaga yang membawa Sarah terlebih dahulu Penjaga tersebut membawa Sarah ke salah satu rumah kosong untuk dianu Dengan perlahan, Rimbu pun mengikutinya dari belakang dan berhasil membunuhnya dengan sadis Namun sial, di sini waktu mereka telah habis dan si botak menyuruh untuk meninggalkan Rimbu saja Akan tetapi, si sniper tetap ingin stay menunggu Rimbu Dalam pelarian, Sarah pun terjatuh dan mereka pun ketahuan Pada saat mereka akan ditembak, beruntung ada si sniper yang membantu mereka Rimbu pun menanyakan di mana yang lainnya Si sniper pun mengatakan jika yang lainnya telah meninggalkan mereka dan pergi terlebih dahulu Besokan paginya, para pasukan Bulma pun chaos Di sini, salah satu anak buah Udin melaporkan jikalau semalam ada seseorang yang menyelamat ketahuan Dan membunuh beberapa rekan mereka Mendengar hal itu, Udin pun langsung mengerahkan semua pasukan untuk memburu kelompok Rimbu menggunakan anjing kelacak Dalam pelariannya, Sarah pun menjadi beban di mana kakinya terluka Mau tidak mau, Rimbu pun mengobati Sarah terlebih dahulu Setelah itu, Sin berpindah ke kelompok si botak Di sini, si botak mendapatkan karmanya Di mana ia terkena ranjau tanah hingga membuat kakinya hancur Mendengar suara ledakan, tentu saja para pasukan Bulma mendengar itu Dan mengetahui keberadaan mereka Dan bergegas ke lokasi si botak Michael yang merupakan seorang dokter pun mencoba mengobati kaki si botak Sin kembali lagi ke Rimbu, si sniper dan Sarah Di sini, si sniper memberitahu Rimbu jikalau mereka sedang dilacak menggunakan anjing Dengan inisiatif, Rimbu mengambil sobekan maju Sarah Dan menyuruh si sniper untuk menembakkan senjatanya Mendengar tembakan, lantas membuat pasukan Udin teralihkan dan bergegas ke lokasi Rimbu Ternyata, di sini Rimbu ingin menjebak para pasukan Udin sendirian Rimbu mengiring mereka ke tempat bom sisa perang dunia kedua Setibanya di bom, dengan cepat Rimbu meraki jebakan dan mengaktifkan bom tersebut Dan mengingkatnya dengan sobekan maju Sarah Lalu bergegas pergi Setelah pasukan Bulma tiba Mereka pun terkejut karena tidak ada apa-apa di sana Mereka pun menarik sobekan maju Sarah dan Boom Kembali lagi ke kelompok si botak yang mana mereka telah tertangkap Dan tengah disiksa oleh Udin berserta pasukannya Setelah puas menyiksanya, Udin langsung menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi mereka semua Namun sebelum itu terjadi, datanglah Rimbu dari belakang dan merebut alam berat yang ada di sana Dengan membabi buta, Rimbu menghantam mereka semua Dan pertempuran Epic pun tak terelakkan Dimana beberapa orang melawan ratusan tentara Namun akibat kekurangan jumlah pasukan Membuat kelompok Rimbu terdesak dan kewalahan Beruntung datanglah pemberontak Karen yang membantu mereka Dan pertempuran Epic pun berlanjut Dengan cepat, Rimbu mengisi amunisi Dan membombardir pasukan Bulma dengan mode ngamuk Di tengah pertempuran, datanglah kapal perang Bulma dan berhasil menembak Rimbu Beruntung disini hanya mengenai bahu Rimbu Tak ingin kalah, Rimbu pun bangkit kembali Dan mengeluarkan mode ngamuk hingga akhirnya ia pun berhasil meledakan kapal tersebut Dan membuat pasukan Bulma rata dengan tanah Dan tersisalah Udin Dengan pengecutnya, Udin kabur dari lokasi perang Rimbu yang melihat itu langsung mencegatnya dan menusuknya menggunakan golok saktinya Sampai membuat perut Udin terbelah Dan peperangan pun dimenangkan oleh kerompok Rimbu Michael Dari kejauhan, Rimbu menatap Sarah yang memeluk Michael Seketika hati Rimbu rapuh dan kecewa Rimbu pun memberikan salam perpisahan kepada Sarah dan pergi dari sana Setelah peperangan itu, Rimbu pun kembali lagi ke kampung halamannya yang berada di Arizona Yang mana tempat inilah yang menjadi film Rimbu selanjutnya Dan yang terakhir, yaitu Rimbu 5 Lesbuth Nah, jadi itulah teman-teman remake dari Rimbu 4 Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam bercerita Sekian dan terima kasih Salam Juko Dapet Juko Tengah Duo Terima kasih telah menonton!